Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu perkenalkan nama ku Lulu terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru ditunggu dukungannya terima kasih kali ini kita akan general reading dengan pembaca banyak energi jadi bisa cocok bisa tidak atau beberapa saja yang cocok bisa vice versa terbolak-balik energinya ambil yang positif dan baiknya saja bismillahirrahmanirrahim informasi apa saja yang perlu kita ketahui disini yang pertama disini ada as of pentacle jadi aku rasain begini dia yang yang kamu pikirkan yang kamu fokuskan yang kamu harapkan kehadirannya saat ini sedang berjuang lagi gila kerja karena dia menginginkan sebuah kestabilan karir keuangan baginya uang itu adalah segalanya uang ini adalah prioritas hidupnya dengan uang dia bisa mendapatkan segalanya cinta kehidupan yang nyaman penghargaan bisa jadi dia ini juga adalah harapan orang orang tuanya harapan keluarganya yang bisa mengangkat derajat martabat status keluarganya namun disini kita lihat ada trioshford artinya mau tidak mau suka tidak suka dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat dia inginkan mungkin bisa kamu ya sehingga kalian bisa berjarak saat ini terpisah pulau kota benua negara kalian terpisah oleh situasi kondisi kondisi kondisinya adalah dia sudah berpisah dengan pasangannya yang ketiga yang ketiga dia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya bisa orang tuanya atau keluarganya nah yang ketiga disini ada the emperor yang aku lihat adalah dia ini sosok orang yang bertanggung jawab atas hidupnya jadi walaupun dia banyak mengalami ketidaknyamanan dalam diri ya bisa karena dia terpisah oleh kamu ya atau mungkin dia sudah berpisah dengan pasangannya atau kehilangan orang yang dicintainya dia berusaha untuk tegar kuat tabah menjalani kehidupannya karena tujuannya disini adalah mencari sebuah keseimbangan keharmonisan keharmonisan terpenuhi materi walaupun disini ada four of cups dia sebenarnya bosan dengan kehidupannya bahkan dia merasa seperti tidak bersemangat dalam hidupnya jadi ya jalani hidup saja tapi tidak ada sesuatu yang membuat dia itu bahagia dan damai secara lahir batin jadi ini memang tuntutan kewajiban tanggung jawab yang harus dia jalani fix fix ini terkait dengan pasangan atau sosok orang yang berpengaruh berperan penting dalam hidupnya bisa ibu atau orang tuanya bahkan pasangannya yang kedua ada seven of short artinya dalam kehidupannya dia ini selalu bertemu dikelilingi oleh orang-orang yang memanfaatkan dirinya menipu berbuat curang tipu muslihat banyak intrik yang dia temui hal itulah yang membuat dirinya itu tertekan tidak bisa berbuat banyak hal karena ini tuntutan bisa juga tuntutan oleh pasangan keluarga yang membuat dirinya itu harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak seutuhnya dia inginkan banyak konflik yang terjadi dalam hidupnya terkait dengan four of cup disini ketika dia merenung ya disini ada sebuah kesadaran dalam dirinya bahwa pola yang terjadi dalam hidupnya ini adalah sesuatu hal yang mensabotase dirinya untuk bisa maju berkembang bahagia sukses dan hidup tenang sehingga ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya transformasi yaitu bisa jadi dia nanti akan mutasi atau pindah ya yang kedua dia akan memperjuangkan apa yang menjadi tujuan cita-cita harapan keinginan dan kebutuhan batinnya kita lihat lagi ya yang aku rasakan disini kita lihat hmm konfirmasi lagi ya ada egg of cup terkait dengan Trioshwood karena begitu banyak luka batin trauma hal-hal yang menyakitkan yang mengecewakan dirinya dia akan meninggalkan situasi yang membuat dirinya tidak semakin baik sehat karena yang dicari ini cintai sesungguhnya dia mulai menyadari bahwa cinta yang dia inginkan kebahagiaan sejati kedamaian secara lahir dan batin itu denganmu dia merasa bahwa kamu kamu adalah seseorang yang memberikan dia sebuah kenyamanan kebahagiaan keintiman kepercayaan dan dia melihat bahwa kamu ini adalah orang yang benar-benar dia butuhkan secara lahir dan batin yang memberikan dia sebuah ketenangan kedamaian keharmonisan keseimbangan dalam hidupnya kamu tuh juga sosok orang yang sabar ya mungkin disini pelan-pelan ya dia datang kepadamu karena ada demun di progresnya ini perlahan dia akan datang kepadamu ketika semuanya ini sudah balance sudah stabil sudah baik ya egg of cup ya dia meninggalkan situasi kondisi yang membuat dirinya tuh semakin tidak baik secara mental secara fisik spiritual bahkan karir dan finansialnya yang terakhir disini adalah dia jauh lebih bergairah bersemangat punya banyak harapan keinginan impian itu bersamamu jadi dia merasakan kamu tuh nih lagi-lagi memberikan dia sebuah keharmonisan kedamaian ketika dia berusaha jauh dari kamu yang dia rasakan tuh semakin sakit banyak konflik ya nih hidupnya tidak tenang bahkan ketika kamu melihat dia mungkin ya di sosial media itu sebenarnya hanya sebuah syarat ya mungkin karena permintaan pasangannya untuk berfoto bersama tetapi kenyataannya sebenarnya dia merasakan ketidaknyamanan hidupnya penuh dengan tipu muslihat karena lingkungannya yang selalu memanfaatkan dirinya banyak sakit hati ya konflik yang terjadi dalam hidupnya dia ingin bahagia yang dia cari disini adalah kebahagiaan kedamaian ketenangan bersamamu dua kali dua kali konfirmasi act of pentacle dengan kamu hidupnya tuh semakin bergairah dan cuma kamu yang bisa memberikan dia cinta karena ada cinta disitu ya dengan kamu dia merasa bahwa ada sebuah kenikmatan secara sensual ya karena kamu tuh memberikan dia tuh gairah yang besar dan kebahagiaan itu bersamamu dalam perenungannya dalam kesendiriannya dia menemukan sebuah pencerahan bimbingan dalam batinnya bahwa bersamamu itu akan jauh lebih baik ya jadi dia merasa bahwa kamu tuh adalah kunci bagi kehidupan di masa depan dia akan datang kepadamu dengan versi terbaiknya karena banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya mungkin kalau kamu melihat dia adalah sosok orang di masa lalu pernah mengecewakan kamu nanti dia datang kepadamu dengan versi terbaik terbarunya karena jiwanya yang dulu itu sudah mati dan berubah bertransformasi menjadi yang baru hunger ini terkait dengan luka masa lalunya artinya dia pernah mengalami sebuah kekecewaan pengkhianatan trauma yang terjadi dalam hidupnya jadi kamu harus banyak bersabar ya karena ini adalah sosok orang yang punya kisah cerita pengalaman yang menyakitkan nih banyak short banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya itu yang membuat dia tidak stabil secara mental ya bisa karena tiba-tiba nanti dia on off gitu ya ada sebuah krisis kepercayaan diri itu yang membuat dirinya mungkin saat ini gak pede ketika berjumpa dengan kamu nah ketika dia merasa dirinya belum pantas tidak stabil secara karir keuangan ya disini ada S of Pentacle di awal tadi dia tidak akan pernah mau berkomunikasi dengan kamu jadi ini adalah orang yang perfeksionis ya ketika dia merasa tidak baik dia tidak akan maju ketika dia tidak stabil secara ekonomi dia gak mau karena dia mau datang kepada kamu itu memberikan banyak cinta banyak harapan banyak kebahagiaan bukan kesedihan penderitaan dan dia sadar bahwa dia itu harus berjuang keras bagaimana dia bisa sukses berhasil dan nantinya baru dia bisa berani datang kepadamu nih lagi-lagi ini terkait dengan kesehatan mental ya artinya banyak ini ini dia cemas sebenarnya dia cemas dia takut dia bingung dia bimbang kalau dia tidak stabil secara keuangan karir dia gak akan bisa membahagiakan kamu iya kalau kamu mau hidup misalkan pas-pasan apakah kamu bisa menerima dia kan gitu ini adalah sosok orang yang punya trust issue trauma inner childnya karena kita lihat kehidupannya itu keras ya sulit banyak hal yang membuat dia kecewa dan sakit hati walaupun kalian berjarak berjauhan tidak berkomunikasi atau hubungan on off disini sebenarnya dia tetap memantau kamu gitu loh dari kejauhan yang kedua dia katakan disini bahwa kamu tuh sudah sangat sempurna bagi dirinya artinya kamu tuh sudah sangat cantik dan kamu tuh memberikan sebuah keteduhan kenyamanan baginya konfirmasi lagi dua kali hunger ya ini terkait dengan masa lalunya yang kelam dan saat ini dia sedang bertransformasi menjadi sosok orang yang lebih sehat lebih positif semakin bijaksana penuh dengan cinta kebaikan doakan saja agar apa yang dia usahakan dia kerjakan dia fokuskan ini menghasilkan dan hasilnya ini melimpah gitu ya dia mencapai kesuksesan kebahagiaan banyak pencapaian yang dia raih lagi-lagi itu adalah untuk kamu dan dia di masa depan dia memperjuangkan itu pesannya adalah yang pertama stop untuk mencurigakan dia menghakimi bahkan menyalahkan dia ya ketika mungkin kalian hubungannya on off tidak rutin dalam berkomunikasi jangan menuduh mencurigai bahkan berfikir negatif tentang dirinya stop terhadap segala sesuatu hal yang membuat kalian ini semakin curiga atau memperparah keadaan situasi kalian ini sudah berjarak bahkan mungkin komunikasinya juga tidak lancar jadi jangan coba-coba untuk berfikir negatif tentang dirinya bahkan menyalahkan dirinya karena tidak ada komunikasi dia lagi berjuang loh untuk menstabilkan karir dan keuangannya dia memperjuangkan dirimu sebenarnya yang kedua dengarkan tubuhmu itu artinya gini ketika banyak orang yang memanasi kamu mencurigakan dia tenangkan pikiranmu konek lagi dengan jiwamu tubuhmu dengarkan intuisimu itu jawabannya yang ketiga yang ketiga kamu tetap ada dalam hatinya kamu layak untuk dicintai jadi jangan pernah meragukan cintanya jangan terus menanyakan apakah kamu mencintai aku dia katakan bahwa dia tetap mencintaimu yang keempat kamu harus sering-sering healing ya disini rilis semua energi negatif dalam dirimu kecurigaanmu pikiran negatifmu semu hal-hal yang memperparah hubungan kamu dengan dia lepaskan semua beban trauma sampah energi negatif dalam dirimu sembuhkan agar jiwamu ini sehat kembali ketika kamu sudah healing maka auramu ini akan semakin terpancar kamu akan semakin cantik semakin positif hidupmu jadi sucikan hatimu pikiranmu dari hal-hal yang membuat hubungan ini tidak baik yang terakhir disini dia ingin kamu bisa mencintai mengerti mengerti memahami mengagumi dirimu jangan terlalu sibuk terhadap dirinya bahkan memikirkan dia dia akan baik-baik saja dia akan tetap setia kepadamu tapi yang diminta olehnya adalah cintailah cintailah dirimu terlebih dahulu agar hidupmu ini semakin jauh lebih sehat baik dan kamu akan semakin bersinar kamu akan semakin bahagia seduction ini terkait dengan triparty pihak ketiga ini bisa ibu pasangan atau pekerjaan namun walaupun kalian ini berjarak berpisah dia merasakan bahwa ya cuma kamu yang bisa membuat dia itu tergoda atau kalian mungkin saling menggoda ya ya kan separation kondisinya kalian nih berjarak atau berpisah walaupun berpisah dia disini masih merindukanmu obat kerinduannya dia adalah memandangi fotomu atau kenangan bersama dirimu dia mengingat mengingat kenangan memori ketika dia bersamamu pada waktu itu yang terakhir dia ini adalah seseorang yang sudah banyak mengalami perubahan transformasi dalam hidupnya karena banyak pelajaran yang dia dapatkan dalam kehidupannya nanti nanti dia akan menghubungimu berkabar jadi ditunggu aja jangan berfikir negatif tentangnya konfirmasi lagi saat ini dia fokus pada pekerjaannya ya teman-teman dia itu nggak kemana-mana jadi dia fokus pada pekerjaannya bagaimana bisa stabil karir dan keuangannya jadi ini adalah situasinya ya ketika dia tidak menghubungimu sebenarnya dia itu fokus pada pekerjaannya satu pertanyaan lagi dari kalian jawabannya ya tidak dan 50-50 Bismillahirrahmanirrahim S.O. Schwartz jawabannya ya energi yang ketarik dalam pembacaan kali ini adalah Rabu Jumat Senin Selasa untuk bulan spesialnya disini ada September Februari November April untuk zodiacnya disini ada Scorpio Virgo Capricorn Taurus Libra dan Aries untuk inisialnya bisa nama panjang nama panggilan nama kesayangan ada S N Z Ki V B E W F P D dan C terima kasih yang sudah ikut readinganku semoga kalian suka mohon maaf kalau banyak salah kata jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen kita jumpa lagi di reading berikutnya Thank you I love you Bye ... Bye